Hai nah di bagian sini di bagian touch setting ini nggak ada sama sekali new touch kontrolnya guys dan sekarang langsung aja aku buktikan di bagian menu setting kita langsung aja dan kita pilih menu di bagian touch dan ini dia sudah ada ya guys new touch kontrol di versi 1.19.0 yang ofisial tanpa Eden apapun ini bener-bener ada cuy ternyata ya oke you Halo teman-teman welcome back to my channel RTH channel teman-teman dan di video kali ini aku bakal nge-sharing kepada kalian video tutorial lah ya ibaratnya tutorial gitu jadi aku bakal nge-sharing pada kalian bagaimana cara membuka pengaturan new touch kontrol yang ada di mcpi guys ya seperti yang kalian tahu di versi beta itu new touch kontrol udah dirilis dan di versi ofisial yang aku pakai dan seperti yang kalian tahu kalian juga udah update mungkin banyak diantara kalian yang udah update ke versi 1.19.0 ofisial itu enggak ada pengaturan new touch kontrolnya nasinya aku bakal kasih tahu pada kalian itu bukan enggak ada guys tapi di Hayden atau disembunyikan oleh Mojang itu sendiri jadi sini aku bakal coba aja langsung kasih tutorial kepada kalian bagaimana caranya membuka settingan new touch kontrol di versi mcpe 1.19.0 yang ofisial sih so mungkin daripada berlama-lama langsung aja kita masuk videonya guys seperti biasa sebelum masuk videonya ada baiknya kalian like dulu video ini kalian share dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya guys nyalakan juga lonceng notifikasinya guys Oke kita bakal coba aja langsung masuk videonya dan let's go cu oke guys sekarang aku udah masuk ke dalam game Minecraft nya jadi ini jelas banget Minecraft versi 1.19.0 yang ofisial langsung aja kita pergi ke bagian menu setting di sini kalian bisa lihat sendiri ntar ya Nah di bagian sini di bagian touch setting nah ini enggak ada muncul yang new touch kontrol yang baru ini enggak ada sama sekali new touch kontrolnya guys jadi langsung aja disini ini bagaimana Bang caranya caranya gampang kalian hanya perlu untuk download aplikasi nmm nah ini dia untuk aplikasinya disini aku bakal kasih nampak screenshot-an dari aplikasinya di Playstore langsung aja kalian download sendiri atau cek aja di deskripsi video by the way nih aplikasi ini nggak ada endorse aku sama sekali jadi mungkin ada sebuah aplikasi yang mau endorse silahkan aja DM di Instagram Oke langsung aja disini aku bakal coba buka aplikasinya nah kelebihan di aplikasi ini itu dapat membuka file tersembunyi salah satunya file di Minecraft seperti yang lain tahu itu udah di Hayden ya sekarang langsung aja disini kita pergi ke bagian Android ya kemudian kita pergi ke bagian data nah disini kan kita disuruh untuk mengizinkan directory di file manager HP kita kita klik OK aja nah kemudian gunakan folder ya Nah tekan aja gunakan folder kita pilih izinkan nah jika udah dia kita bakal nampilin seperti ini kita scroll aja kita cari di mana folder Minecraft itu berada guys Oke disini aku udah nemuin ini foldernya com.mojang.minecraft.pe langsung aja kita pencet disini nah kita pilih file games komojang ini bener dalam banget ya kemudian kita pilih di Minecraft pe by the way langsung aja kita pencet di bagian option disini nah disini guys ya untuk pengaturannya kita pilih nomor untuk urutan yang kedua belas nah ini dia ctrl atau kontrol underscore enable new touch control chemist nah ini dia untuk urutan nomor 12 langsung aja kita ganti di bagian sini nah kita ubah jadi angka satu guys oke nah kalau udah kita bisa langsung save aja guys di aplikasi ini nah ini udah tersave ya dari tulisan disitu nah seperti ini kita bisa langsung aja keluar kita close to comment yes nah sekarang kalau kalian gak yakin bisa cek aja lagi di bagian option dan ini udah terganti ya ctrl enable touch control schemas 1 ini udah bener terganti guys sekarang kita bisa langsung aja buka aplikasi Minecraft nya yep disini kita udah berada di aplikasi Minecraft pe nya sendiri jadi langsung aja disini oh ya ada sedikit peringatan yang buat kalian ya jadi saat kalian ngedit tadi ya ngedit di di bagian pengaturan option.txt tadi itu harap kalian aktifkan koneksi internet ya karena dia nggak bakal bisa kalau kalian gak aktifin internet nanti begitu kalian masuk kembali ke game Minecraft itu nggak bakal ada dia bakal kereset kembali jadi settingannya itu bener-bener jadi nol lagi juga satu guys jadi aktifkan paket data internet ya atau koneksi gitu nah kemudian kalian edit optionnya tadi baru kalian masuk ke dalam game Minecraft nya dan sekarang langsung aja aku buktikan di bagian menu setting ini kita langsung aja pilih disini kemudian kita pilih menu di bagian touch dan ini dia sudah ada ya guys new touch control di versi 1.19.0 official tanpa item apapun ini bener-bener ada cuy ternyata ya nah disini udah ada touch nya ada crosshair dan ini pengaturan lain mungkin lebih paham jadi ya untuk pengaturan lebih lanjut langsung aja kalian coba sendiri sini aku bakal coba masuk ke dalam word karena aku mau coba lihat ya aku baru juga nyoba new touch kontrolnya karena katanya seru sih new touch kontrolnya udah beda ya jadi disini bener-bener aku main di Minecraft pi atau bi itu Minecraft Pocket Edition atau bedrock Edition intinya aku main di Android dan ini dia seperti yang kalian lihat itu sendiri ya guys ini ada tombol wuhni panggung untuk maju ya larinya kita pergi ke bagian menu setting di bagian touch aku pilih crosshair mungkin Oke di sini sudah ada jadi mancurin nggak bisa ya jadi ada cara-cara tertentu nih wuuh bisa jalannya lambat lebih lama guys ini kan lari biasa ya ini lari cepat ini lari biasa dan bisa jalan lebih lambat gitu guys nah jadi lebih keren gitu ya pakai emot sabi banget nih guys coba tesnya nah gila sih guys Oke kita ubah kamera coba ini murni ya guys aku main di Minecraft be atau di Android ya bukan di PC guys ya Oke di bagian sini kalau kita jalan sini akan jadi lebih lebih cepatnya nah Oh begitu gede jalan lari sepas ini beda bakal aktif ya Nah kalau lari sini udah langsung otomatis lari kalau begini tak mau dia ditekan Oh bisa dikunci Oh bisa dikunci lebih mudah ya lompatnya ini untuk terbang dua kali pencet ini aku yakin kalian lebih paham sih guys Oh tekan sekali kunci untuk jongkok dekan sekali lagi untuk berdiri Oke 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 nah disini aku bakal coba coba yang ini kita buang gimana coba ditahan Oh ini letakkan blog Oh ini interaksi untuk blog itu ya untuk meletakkan atau membuka gitu ya lebih ke tentuhan sensitif mungkin ya tentuhan halus mungkin seperti itu kita coba kalau dibuang bagaimana kita coba kita tahan seperti ini mau dia oke enggak mau nih enggak mau Nah untuk tombol buang aku enggak tahu sih guys apakah ada alternatif lain selain seperti ini gitu enggak ada lah Oke kita bakal coba aja Nah yang pertama aku bakal coba lempar Snowball nah tombol yang sentuhan ini ya karena lebih halus gitu ya interaksinya untuk menaruh blog pakai ini juga kemudian kita teruk testo bisa juga ini gerak lambat karena enggak sering pakai ya Nah ini dia berarti kalau kita untuk interaksi lebih touch atau sentuhan gitu berarti dia harus pakai yang ini nah itu bisa crafting tubuh kaca sama juga pencet yang ini kalau untuk hancurin pencet yang pedang ini ya benar oke ya ini replace blog ini hancurin blog ya masih ada lagi kalau ini kita coba oke ditahan ya Nah langsung pakai langsung deh guys misi langsung terpakai langsung ya untuk eh ini batonya juga harus disahan nah izin guys keren 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 dan ini dia bener-bener ya ini udah ada fitur yang lebih lengkap lagi disini tadi aku udah pilih yang crosshair dan ini dia ya untuk penjelasan lebih lanjutnya langsung aja dah kalian coba aja sendiri kalian pergi ke bagian setting kalian dan explore aja sendiri ya lain coba-coba aja sendiri button-button ini ini udah jadi analog jadi kita nggak capek lagi ya kalau sebelumnya itu kan masih kayak ngetouch seperti ini ya Nah ribet banget gitu ya ngetouch seperti ini kadang tangan kita pegel kalau analog kan lebih mudah ya ini udah kayak game-game sebelah gitu ya jadi kurasa untuk video kali ini cuman segini aja dulu jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan tinggalkan like saya juga ke teman-teman ke semua agar mereka juga tahu caranya membuka new touch control di mcpe1.19 official ini dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi ya guys Mari saya sama kita dukung kali ini agar channel ini semakin berkembang kedepannya sih oke ya kurasa untuk video kali ini itu aja semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua sih Oke ya Oke guys aku RTH sampai jumpa di video selanjutnya bye bye